Bismillahirrohmanirrohim Hai semua, kembali lagi di Youtube channel Umi Trisna Kali ini Umi pengen bikin tart kelepon Yang rasanya itu enak banget dan ngangenin Jadi teman-teman, ini mudah banget, gak perlu pakai oven Karena semua prosesnya dikukus Yuk kita bikin 5 butir telur Ditambah dengan 100 gram tepung terigu 15 gram tepung maizena 15 gram susu bubuk Kita saring Supaya nanti tepung-tepung ini tidak ada yang bergerindil ya Kita tambahkan 100 gram gula pasir Setengah sendok teh garam Dan 1 sendok teh SP Kita kocok dengan kecepatan tinggi Kita kocok sampai adonan menjadi putih, kental, dan berjejak Teknik yang Umi gunakan ini adalah teknik all in one Jadi lebih mudah dan untuk teman-teman pemula Insya Allah pasti berhasil Kurang lebih seperti ini adonannya Kita kocok sekitar 10 menit sampai 15 menit ya Setelah itu kita masukkan margarin yang sudah kita cairkan Atau boleh teman-teman kalau mau pakai butter Sebanyak 100 gram Umi beri setengah sendok teh perisa vanilla Atau vanilla essence Kalau tidak ada boleh pakai vanili bubuk Dan kita aduk Menggunakan teknik aduk balik Aduk perlahan saja Hingga semua tercampur rata Dan setelah semua tercampur rata Umi kasih pasta pandan wangi Umi pakai merek Toviko Teman-teman bisa pakai merek apa saja 2 sendok teh ya Karena ini kita mau bikin cake lepon Jadi cakenya kita kasih pasta pandan Kita aduk rata teman-teman semua Sampai pasta pandan dan adonan itu tercampur rata Setelah itu Umi siapkan Loyang berdiameter 18 yang sudah dialasi margarin Dan ditabur tepung terigu Kita masukkan semua adonan ke dalam loyang Kita ratakan Dengan sepatula Setelah itu kita bisa sedikit hentak-hentakan Agar mengeluarkan udara yang terjebak Umi sudah panaskan kukusan ya Sampai mendidih Dan kita bisa masukin Kuehnya ke dalam kukusan ini Nah untuk teman-teman yang kukusannya Permukaannya itu datar Tutupnya teman-teman bisa alasi kain lap ya Umi kukus kurang lebih 40 menit teman-teman Karena ini tebal Supaya dia bisa matang banget Dan ini dia hasilnya Masya Allah Wangi pandannya itu sudah kecium banget Kita angkat ya Setelah itu Umi balik Mengeluarkan bolunya Ini lembut banget teman-teman Umi belah dua Kita sisir dulu Pinggir-pinggirnya Biar dia lebih rapi Saat membelahnya lebih mudah Karena tengahnya Nanti mau kita isi Saran Umi Bolu ini dibiarkan agak dingin dulu ya Teman-teman Jangan langsung teman-teman oles Karena nanti Kalau kita pakai buttercream Bisa leleh buttercreamnya Nah setelah dingin Umi pakai golden fill Selai coklat crunchy Teman-teman bisa pakai selai coklat biasa Atau kalau teman-teman mau Teman-teman bisa Pakai selai sari kaya Dan lain-lain Ini tergantung selera ya Setelah itu kita tutup lagi Mohon maaf Tadi Umi ada kesalahan saat pengambilan bolu Jadi sehingga bolunya patah Tapi gak apa-apa kok Ini nanti akan tertutup Umi disini pakai buttercream Merek Holman Buttercream Yang sudah siap pakai ya Jadi udah gak repot lagi Kita ratakan seluruh permukaan kuenya Kesampingnya juga Kita tutup semua kue dengan buttercream Ini Umi pakai buttercreamnya tipis-tipis aja teman-teman Dan gak perlu harus rata banget ya Yang penting permukanya itu sudah rapi Karena nanti ini akan kita tutup dengan kelapa kering Kurang lebih seperti ini Teman-teman bisa Lakukan lebih rapi lagi Daripada yang Umi lakukan Nah ini Umi pakai kelapa kering Teman-teman bisa beli di Toko bahan kue ya Sudah banyak tersedia Kelapa kering ini enak banget Jadi dia menambah cita rasa gurih Kita aplikasikan atau kita tempel-tempel di seluruh permukaan kuenya Jangan sampai ada yang terlewat Ini enak banget teman-teman Teman-teman harus coba deh di rumah Karena mudah banget buatnya Setelah semuanya rapih Tertutup dengan kelapa kering Umi ambil buttercream secukupnya aja Kita beri pasta pandan Dan kita aduk rata Setelah semua tercampur rata Kita bisa masukin adonan ini ke piping bag Dan kita beri cetakan atau spuit Untuk kita hias di atas kue tart kelepon ini Ini teman-teman bisa hias sesuai selera teman-teman ya Kalau Umi kurang lebih menghiasnya seperti ini Nah karena ini tart kelepon Jadi Umi sudah siapkan kelepon yang sudah jadi Umi beli di toko kue atau di pasar tradisional Kita tinggal tempel aja teman-teman Karena kan kita butuh keleponnya gak terlalu banyak Jadi kalau bikin itu pasti nanti jadinya lebih ribet Umi beli kelepon jadi aja Kita letakkan di atas buttercream Yang sudah kita susun tadi Cantik banget ya teman-teman Ini tuh udah kelihatan banget Rasanya enak Tradisional Tapi ngangenin Nah untuk lebih cantik Umi pakai daun pandan Dan teman-teman juga bisa pakai resep keknya ini Untuk aneka kek kukus lainnya Dan ini tuh rasanya mirip banget sama bolu susu lembang teman-teman Dan sisa buttercream tadi Umi aplikasikan di bawahnya Teman-teman bisa hias untuk di bawah keknya ya Biar lebih cantik Dan Alhamdulillah kek kelepon kita sudah siap Semoga apa yang Umi share ini bermanfaat untuk teman-teman Dan Umi minta teman-teman like, share, juga komen di video-video Umi Yang belum subscribe silahkan subscribe, like, komen, juga share Terima kasih Assalamualaikum